Ketemu lagi dengan kita di Tetap di Jaguar Indonesia Kali ini masih edisi pinjaman online Ini dalam edisi kali ini kita akan bahas bagaimana cara pinjam uang di aku laku Biasanya kalau aku lakukan untuk nyicil ya Di sini kita akan terangkan secara detail bagaimana cara kita pinjam uang di aku laku Lansana bagaimana caranya? Silahkan simak tutorial berikut ini Ya di aku laku seperti yang tadi sudah kita sampaikan Ternyata di aku laku bisa pinjam uang ya caranya seperti apa Yang jelas teman-teman harus login dulu Harus login dulu terus kemudian sudah punya akun Dan yang paling penting adalah teman-teman pernah bertransaksi dengan aku laku ya Entah itu misal teman-teman nyari barang di Shope, Tokopedia, dan lain sebagainya Terus kemudian pembayarannya via aku laku Minimal itu syaratnya Jadi selain kita bisa di aku laku ya Bagi yang baru pertama kali lihat Atau baru pertama kenal dengan aku laku Aku laku itu semacam marketplace Tapi kebanyakan minta dicicil Bahan pembayarannya dicicil Ada yang barang-barang tanpa DP Ada juga yang harus DP Harus DP Oke nanti di pembahasan selanjutnya mungkin di kesempatan selanjutnya akan kita cek bagaimana Kita share bagaimana cara beli tanpa DP ya Seperti ini Kalau sudah bisa login Kita lihat di profil kita di bagian personal Maka teman-teman sekali lagi harus mengupdate ya Mengupdate terus kemudian informasi tentang diri harus dimasukkan secara benar Disitu seperti ada pengaturan alamat Nomor HPnya juga harus benar ya Kata Sandi juga jangan sampai lupa Terus kemudian di bagian profil atau personal Bisa kita lihat dipastikan dulu harus sudah beres Terus kemudian masuk di bagian kredit ya Bagian kredit itu Biasanya kita kan milih dulu ya Kita milih dulu Barang Terus kemudian pembayaran Nah gitu kan Pembayaran Tapi ini beda nih Teman-teman dicek dulu limit kreditnya berapa Limit kredit misal seperti ini Yang telah digunakan berapa Terus total ada kenaikan limit kreditnya Dan ini tergantung dari perilaku teman-teman Pas pada saat mempunyai hutang ya Jadi kenaikannya bisa drastis Kalau misal belum saatnya bayar Teman-teman bayar dulu Jadi sana seneng tuh Ini rapat kita bagus Kira-kira seperti itu ya Nah terus kemudian Di aku laku ada beberapa misi Ada asignature dan sebagainya Nanti teman-teman bisa dicek dulu Asignature itu berarti Tanda tangan secara online ya Ini syarat dan ketentuannya Kalau mau dibaca silahkan digulir Sampai bawah Tapi lumayan ini Tapi lumayan ya Yang jelas Kalau universal dipelajari Terus ada otorisasi akun Ini beberapa misi ya Beberapa misi Silahkan diselesaikan Dipilih saja Yang jelas Kalau misal kita masuk otorisasi akun Disini ada Terkait dengan DJP Direktur Jendera Pajar BPJS Kredit Pogojek Dan sebagainya Terus Ada juga di bagian bawah Sosial media ya Otorisasi akun Gmail Lokasi Dan sebagainya Nah disini sudah kelihatan nih Mana saja yang sudah Mana saja yang belum Nah terus kemudian Untuk menaikkan limit Harus ada belanja nih Jadi Hati-hati nih Aku laku itu Adik banget ya Bikin ketagihan banget Setiap kali kita belajar Akan disodori Untuk ayo kredit lagi Ayo kredit lagi Seperti itu Jadi hati-hati ya Teman-teman Kalau misal pakai aplikasi ini Silahkan dilainya dulu Disini ada Banyak sekali ya Banyak sekali Fitur dari aku laku Terus Intinya Nanti disitu Misi-misi yang belum terselesaikan Maka silahkan diselesaikan dulu Terus kemudian Di bagian kredit Total limit kredit Sudah kelihatan Seperti ini Nah Kita masuk dulu Langsung saja Ke bagian Bagaimana cara pinjamnya nih Cicilan Belanja cicilan Ada KTA Kalau misal teman-teman Sudah punya KTA Atau tanda anggota asetku Bisa dimasukkan disitu Terus Tapi kalau belum Juga Tidak ada masalah Yang penting Kita mau coba pinjam nih Bagian Di paling bawah Diklik aja Terus ada jumlah pinjaman Nah ini Limitnya Masih sedikit ya Ada 600 ribu Dan 300 ribu Tenor pinjaman 22 hari Cuman 22 hari Tidak boleh lebih Dan jumlah pinjaman Tidak terlalu banyak Tapi ya Lumayan untuk Puterannya 600-200 Kita tinggal pilih Tinggal dipilih 600-200 Harus 22 hari Terus Kemudian kita Tujuan peminjamannya Untuk apa nih Biasanya kebanyakan Konsumtif ya Konsumtif Atau Model usaha juga bisa Terus kemudian Tinggal dimasukkan Rekening kita Disitu ada BCA Mandiri Beri BNI Lengkap banget Tinggal dimasukkan Ya standar Kayak kita di ATM Nah kalau saya sendiri Seringat pakai BCA Tapi ya silahkan Teman-teman tinggal dimasukkan Rekeningnya Disitu Karena Dengan rekening yang benar Nanti Pinjaman yang tadi itu Bisa dikirim Gak sampai 2 menit Setelah pengajuan Jika Ini jika ya Jika Rapot kita bagus Terus 2 menit Langsung dikirim Ke rekening kita Terus kemudian Dipastikan centang Bagian saya telah Membalas Membaca Dan memahami Syarat dan ketentuan Terus kemudian lanjutkan Seperti ini Langsung Pinjaman tunai 600 Belum terpinjam Yakin untuk Tindak melanjutnya Ini kalau misalnya Gak yakin Dipatalkan saja Tapi kalau misalnya Yakin Diklik saja Dan nanti Silahkan ditunggu Gak sampai 2 menit Maka Rekening kita tambah Tambah 600 ribu Atau 300 ribu Terima kasih Semoga bermanfaat Kalau misalnya ada pertanyaan Silahkan ditulis di kolom komentar Dan Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih